Singkat ceritanya lagi Wak, sesampainya mereka di vila, si putri itu tiba-tiba nyeletuk. Eh, kok kalian semua bangkai ini? Dan gak lama setelah si putri ngomong itu, terjadi lagi tragedi Wak. Tragedi apa? Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi malam Jumat ini seperti biasa, aku akan kembali menceritakan sebuah kisah horor-horor. Eh, kisah horor dari Wawa. Dan malam ini aku akan menceritakan satu lagi kisah horor tentang Wawa aku yang lagi liburan di sebuah vila di Bogor. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Oji. Halo Oji. Jadi Wak, kisah yang diceritain Oji ini terjadi pada tahun 2020 lalu. Saat itu Oji dan 9 orang sahabatnya berencana untuk menghabiskan waktu liburan mereka di daerah puncak Bogor. Nah, 9 orang dari sahabatnya si Oji ini namanya Imam, Bintang, Her, Putri, Febri, Azman, Cahyo, Galih, dan Fai. Nah, Galih sama Fai ini adalah pasangan suami istri sedangkan putri sedang mengandung. Nah, dari 9 ini ada di antara mereka yang bukan nama sebenarnya Wak ya, ada yang disamarkan juga. Dan 2 dari temannya Oji yaitu Febri dan Imam itu adalah orang asli sana yang memang sudah lama merantau. Jadilah mereka ini minta bantuan si Febri untuk mencarikan vila untuk mereka. Pas pula waktu itu dapat vila dengan harga yang sangat bagus Wak. Mereka dapat satu rumah vila hanya 300 ribu untuk 3 hari 2 malam. Dan FYI juga Wak si Oji sama Imam ini bisa melihat yang tak kasat mata, agak indie home. Oke, Oji sama Imam ya. Nah, pas hari H berangkatlah Wak mereka naik motor. Mulai jalan jam 10 malam setelah semuanya selesai pulang kerja. Di perjalanan menuju ke vila, mereka ini harus melewati jalanan menanjak curam Wak dengan kondisi jalanan yang juga gak terlalu bagus. Dan entah kenapa di tengah perjalanan Oji ini sebenarnya udah ngerasa ada perasaan yang gak enak gitu. Kayak ada yang menjanggal lah gitu di hatinya. Tapi memang gak dihiraukan kali sama dia pertama-tamanya. Dan pas lagi ngerasain sesuatu yang mengganjal ini, tiba-tiba Oji dan beberapa teman-temannya melihat ada sosok pria. Lagi jalan kaki di sebelah motor mereka kan. Tengok sama mereka. Nampaklah Wak kalau ternyata wajah pria itu hancur sebelah. Hancur sebelah. Semua refleks padahal langsung istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Sambil tetap ngegas itu Wak. Kok tengok tadi? Tengok aku. Udah jangan kasih tau yang gak tengok. Udah diam aja nanti pada ketakutan pula di jalan itu. Dan kehororan pertama itu berlanjut lagi nanti aku ceritain. Nah singkat cerita akhirnya mereka sampai lah di wilayah sekitar vila yang mau mereka sewa. Pas itu mereka lihat akses jalanan menuju ke vila itu ditutup sama portal. Bingung lah mereka kayak mana mau masuk ke vila kalau di portal kayak gini. Dan pas mau jalan ke arah portal itu pun tiba-tiba motor si Oji mati. Gak bisa di starter lagi itu loh Wak. Kurasa ini pula kenapa perasaan si Oji tadi gak enak ya. Kayak ada aja gitu halangan mereka nyampe di vila ini ya kan. Tapi namanya mereka udah jauh jalan ya kan. Niat mau liburan juga vila udah terbayar. Akhirnya mereka nih lepon lah ownernya si vila itu untuk menanyakan. Pak nih gimana cara kami bisa masuk ke apa ke vila kalau di portal kayak gini. Waktu itu si owner pun bilang oh yaudah bentar ya mas saya akan pergi ke sana. Akhirnya mereka nunggu lah sembari masih berusaha untuk menyalakan kembali motornya si Oji yang mati tadi itu. Dan alhamdulillahnya gak lama setelah itu motornya si Oji bisa nyala lagi dan gak lama kemudian si owner vila ini pun udah datang. Untuk bisa membukakan jalan mereka menuju ke vila. Dan mereka lanjut lagi lah itu melewati jalan berkelok-kelok sekitar 20 menit lamanya Wak. Sampai akhirnya mereka sampelah ke vila yang dituju. Nah anehnya Wak mereka ini kan jalan pake 5 motor. Jadi masing-masing kan boncengan berdua gitu ya kan. Waktu si Oji ini belok ke kiri masuk ke halaman vila. Empat motor kawan di belakang ini malah gak tengok si Oji ini belok kiri. Jadi memang sempat empat kawannya si Oji ini malah jalan lurus kemana-mana. Oji liat kan eh kemana mereka. Akhirnya disusul lagi sama si Oji. Woy woy salah jalan lewat sini kata. Barulah akhirnya mereka sadar eh iya salah belok sana woy telajak gitu. Dah putar balik lagi tuh. Nah ini agak gak masuk akal Wak bukan kecil bodi motor itu. Kok bisa gak tenampak si Oji ini belok kiri ya kan. Padahal mereka depet-depetan itu jalannya. Tapi yaudahlah mereka pikir mungkin karena memang mereka lagi pada kecapean semua. Jadi hilang fokus. Gak begitu dipikirkan kali sama mereka. Lanjut aja tuh mereka masuk ke vila kan beberes ngobrol lah sampai jam 3 pagi. Dan setelahnya langsung lah pada tidur semuanya. Dah keesokan paginya orang ini bangun sekitar jam 11 siang Wak. Dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuanya si Febri. Karena memang diundang oleh orang tuanya untuk makan siang di sana. Kan Febri memang orang asli Bogor kan. Berangkatlah mereka ke sana. Makan siang ngobrol-ngobrol gitu. Nah pas lagi ngobrol ini si putri yang lagi hamil itu nyeletuk. Masa kita gak jalan-jalan wey ke air terjun lah yuk seru kayaknya. Mendengar ide si putri imam ini langsung bilang. Kalau mau ke sana aku balik dulu ya ke rumah. Ada barang yang mau aku ambil. Kata si imam. Imam kan juga tinggal di sana kan. Dan ternyata juga Wak imam ini sebenernya juga udah punya perasaan gak enak. Nah waktu mendengar ucapan yang si imam ini putri itu sempat berucap. Apa ya kok berdua? Sambil nunjuk oji sama imam. Dua orang ini kalau misalnya diajak kemana-mana pasti pernoan. Gak asik. Oh mau ngasih putri ini? Puh langsung disahut sama Umi. Umi ini ibunya Febri. Jadi jangan sesumbar nak. Ini bukan wilayah kalian. Nah tuh catat Wak. Kalau kalian pergi ke tempat lain. Mau kalian percaya atau kalian gak percaya. Tetap harus hormatin juga ya kepercayaan setempat. Dah lanjut lagi. Nah singkat cerita. Si imam ini betulan Wak balik ke rumahnya. Dan gak lama setelah itu dia gabung lagi nih sama kawan-kawannya. Ternyata imam ini balik ke rumah untuk ngambil garam. Bawang putih, kater sama minyak angin. Nah kenapa si imam itu pengen kali bawa empat barang itu Wak. Pokoknya harus aku bawa. Gitu lah intinya. Akhirnya sekitar jam 2 siang Wak orang ini pun jalan lah menuju ke lokasi air terjun yang gak bisa kusebutkan namanya Wak. Dan FYI juga jalan dari lokasi parkiran menuju ke air terjun itu sendiri kayak menurun gitu. Cukup curam juga Wak turunannya. Jadi lokasi air terjunnya ini memang belum banyak diketahui oleh wisatawan Wak. Memang masih sepi, asri dan nampak kali lah belum banyak yang disentuh. Dah sesampainya mereka di air terjun saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam setengah 4 sore. Dan saat itu mereka mesti melihat ada beberapa warga lokal yang memang lagi mandi. Akhirnya mereka pun memutuskan yaudahlah tunggu aja weh antri aja dulu. Kita tunggu aja sampe warga-warga itu selesai mandi. Nah sekitar setengah jam kemudian para warga tersebut pun naik lah dari sungai kan. Dan akhirnya oji dan kawan-kawan pun langsung turun main air. Nah disini ada kejadian aneh lagi Wak. Jadi pas orang ini masuk ke air tiba-tiba muncul itu segrombolan monyet hutan. Segrombolan datang langsung yang memang turun dari pohon. Dan berbaris mengelilingi air terjun. Nah di antara monyet-monyet ini ada satu monyet yang terlihat kayak rajanya gitu loh Wak. Yang lagi duduk di antara dua batang bambu. Dan anehnya lagi si raja monyet ini terlihat seperti memperhatikan gerak-geri oji dan kawan-kawan. Tengok aja satu-satu. Gitu. Jadi bukan kayak normalnya monyet biasa yang turun nongkrong buat cari makan atau main gitu loh Wak. Bukan. Tengok aja satu-satu. Ya tapi namanya orang ini mau liburan pula ya kan. Jadi tetap asik lah mereka ini main Wak. Gak terlalu dipikirkan kali sama mereka itu. Kenapa monyet-monyet ini pada duduk mengelilingi pasukan. Eh mengelilingi pasukan. Duduk mengelilingi mereka. Justru sama si Fai di foto itu monyet-monyet itu. Foto ya sesuatu. Kita dikelilingi monyet. Dan kalian tahu apa hasil foto ini. Hasil fotonya si Fai ini Wak ngeblur semua. Buram gak ada yang jelas sama sekali. Dan pas mereka tengok lagi tiba-tiba si raja monyet itu. Si raja yang lagi terduduk di antara dua bambu itu. Udah pindah tempat duduk. Pindahnya kemana. Jadi kan kawannya si Oji ini foto-foto di batu yang memang letaknya ada di bawah air terjon. Nah si raja monyetnya ini Wak pindah ke atas bambu yang ada persis di atas kepala kawan-kawannya si Oji. Dan entah kenapa waktu itu si Oji ini pun sempat terselip lidah. Dia bilang itu kalau monyet tuh berak ya. Apa gak mati yang kena kotoran di bawahnya ya. Itu pula terucap sama si Oji. Untungnya setelah itu si Oji ditegur sama si Pehe. Eh kok ngomong apa ini jangan macam-macam kau. Abis kena tepuk baru tersadar si Oji ini kan. Eh iya ding. Eh kayaknya udah gak beres disini nih. Gak usah lah lama-lama di arah terjuni lagi Wak. Akhirnya Oji ini pun ngajak lah kawan-kawan ini buat naik kan. Wewe naik 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 naik. Naik 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 naik. Ayo cepat naik. Udah gak betul ini. Naik naik. Udah mau maghrib. Naik. Udah lah tuh naik lah ini mereka semua ya kan. Dan keanehan berikutnya ini Wak. Pas orang ini lagi mau naik air. Eh mau naik air. Mau naik dari air. Gerombolan monyet-monyet yang lagi tersusun mengelilingi mereka itu tiba-tiba lenyap. Hilang. Serentak pula hilang ya. Dan gak tau kapan perginya tuh loh. Normalnya kan Wak. Kalaupun si monyet-monyet ini pergi pasti kayak susul-susulan gitu kan. Satu pergi. Lanjut dua. Lanjut satu lagi kan gitu. Ini gak Wak langsung pergi semua ya. Hilang. Pun kalau sana itu adalah monyet asli. Kalau misalnya dia berjalan menyusulin kawan-kawan kan kita mesti ternampak tuh. Tapi ini enggak Wak. Pergi gitu semua hilang lenyap. Tapi lagi-lagi tidak dipikirkan lagi sama mereka semua. Yang jelas dipikiran mereka udah pokoknya harus cabut dari tempat ini sekarang juga. Dan singkat ceritanya pada saat orang ini lagi mau ganti baju. Oji sama Imam. Mereka berduanya udah ngerasa kayaknya ada sesosok perempuan berbaju putih. Yang lagi ngawasi rombongan kita ini ya kan. Jadi mereka ini pun memutuskan untuk. Eh udahlah biar aja kawan-kawan itu duluan kita belakangan aja gitu. Buat jaga-jaga maksudnya. Dan selesai ganti baju mereka gerak lah ini Wak. Lewat jalan menanjak menuju ke parkiran. Dan sesampainya di parkiran. Si putri yang lagi hamil itu tiba-tiba pengsan-pingsan. Sama Oji diurut lah itu kan si putri kan. Dan Oji ini juga langsung memencet bagian belakang telinganya si putri. Cet-cet baca-baca doa tuh. Dan tiba-tiba Wak putri ini langsung sadarkan diri. Dan langsung menjerit. Dia bilang ambilin bunganya. Ambilin bunganya. Itu jatuh ke belakang. Kata dia sambil nunjuk ke belakang apa parkiran. Spontan si Oji ini pun langsung larilah ke belakang parkiran itu. Dan waktu itu kalian tau si Oji lihat apa? Di sini. Oji lihat ada sesosok perempuan sedang membawa jantung bayi dengan darah yang masih menetes-netes dalam genggaman tangannya itu. Saking shocknya si Oji nengok itu. Oji ini terdiam Wak ngefreeze. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa baca-baca doa. Adalah mati. Sampai akhirnya dia tersadar sendiri. Dan langsung mengajak semua kawan. Udah Wak balik semua ke villa. Kan Oji memang in the home kan. Nah sesampainya di villa itu sekitar jam 7 malam Wak putri ini pun langsung dibaringkan kasur. Oji sendiri kena mental waktu itu Wak. Pegi dia keluar nangis. Dia di parkiran motoran villa tuh Wak. Laki padahal dia ini. Kalian bayamkan nih nguciwe makan itu. Apa namanya? Jantung apa? Jantung bayi. Gak lama setelah dia menangis ini. Imam datang lah bawain segelas air putih. Kan aku minum dulu. Tenangin pikiran ko dulu. Udah tenang Wak. Besok kita udah balik kok. Ya tenang kok. Imam kan juga tau kawannya kayak gitu kan. Dan pas mereka lagi ngobrol ini. Mereka berdua baru lah tersadar. Eh dua orang kawan kita lagi mana ya? Dua orang ini entah siapa gak disebutin sama si apa Oji. Ada kok nampak dua orang ini? Entah kemana ya. Cari lah itu. Gak ada Wak. Tapi tau-tau dua orang lagi dicari. Ini rupanya datang-datang bawa minuman keras. Woy ngapain kalian beli miras ini? Biar gak setri sekali kita Wak. Biar agak slow dikit. Kan kita mau liburan. Makin panik lah si Oji sama si Imam ini kan. Jangan ngaco. Kalian ini bukan waktu yang tepat buat kalian miras-mirasan disini ya. Nah pas lagi kesal ngeliat kelakuan kawan-kawannya ini. Ini Oji tiba-tiba kebelet buang air kecil. Waktu itu Oji mikir yaudahlah aku cowok ini disini aja buang air kecil. Kan dia lagi di luar tuh. Yang penting aku permisi dulu. Katanya dah buang air kecil lah dia tuh di alang-alang tuh Wak. Nah pas si Oji ini lagi buang air kecil. Tiba-tiba ada suara yang arahnya datang tepat persis di muka depannya si Oji. Terus dia liat ada sesuatu berwarna merah dan berbunyi tertek. 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 Kayak gitu. Entah apa lah diliat sama si Oji waktu itu Wak. Oji pun gak ada kasih tau disini. Yang jelas dia denger ada suara kayak gitu. Oji terkejut dia kan. Diam dia. Wah tuh. Lahan dan selesai pipis dia kan langsung balik badan. Dan dia langsung nyamperin si Imam lagi. Waktu itu memang dipendamnya dalam hati Wak. Kalau misalnya diceritain lagi sama kawannya makin bingung lagi nih mereka. Makin takutan lah. Makin suram yang ada malam liburan mereka itu ya kan. Nah singkat cerita Wak. Masuklah lagi si Oji sama Imam ini ke dalam villa. Gabunglah sama kawan-kawan yang lain. Waktu itu tepat jam 10 malam. Air yang mengalir dari gunung ke kamar mandi mereka. Tiba-tiba berhenti. Berhenti. Waktu itu mereka kan sempat ngerasa aneh. Aneh itu karena air ini kan berasal dari mata air gunung. Gak pake pump. Jadi mustahil bisa mati atau habis. Tiba-tiba gitu aja. Dan sialnya lagi Wak. Pas air itu berhenti mengalir. Si Her kebelet berak. Eh lah jahat kali. Kebelet buang air besar. Akhirnya mereka telepon lah ownernya lagi kan. Belang Pak ini air mati nih. Oh yaudah mas mohon maaf. Kalian bisa pergi ke villa saya yang satu lagi aja. Deket kok lokasinya. Ada di area atas villa kalian. Kesana aja dulu. Kalau memang kebelet kali. Nunggu saya bakal lama. Kata si owner ini kan. Dahlah gas lah si Her ini sama Bintang. Diminta kawannya sama Bintang. Kan pergilah ke villa atas itu. Her yang udah gak tahan lagi Wak. Dan gak berani juga lah pergi kesana sendirian. Nah pas nyampe di villa satu lagi itu. Rupanya bentuknya tuh bukan villa kayak rumah gitu Wak. Tapi kayak pendopo yang sudah tidak terpakai. Karena Her sama Bintang nengok itu. Mereka gak yakin sama tempat yang mereka lihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk. Udahlah Wak jangan Wak kita turun aja cari rumah warga. Numpang berak aja aku disana. Kata si Bintang. Udahlah turun lah mereka ke rumah warga. Sekitar jam setengah 12 malam. Bintang sama Her ini pun balik lah lagi ke villa yang mereka sewa. Nah pas si Her sama si Bintang ini balik. Oji baru kepikiran. Gimana nanti kalau misalnya kawan-kawan yang cewek ini butuh air Wak. Air kamar mandi kita mati. Belum ngalir juga lagi nih ya. Karena khawatir Oji ini pun berinisiatif. Buat weh Wak siapa entah tiga orang lah disini ikut aku yuk. Ambil air di pendopo di atas tuh Wak. Tampungan satu di dirijen satu lagi di ember. Ayo loh Wak aku kawanin dah. Pegilah itu mereka berempat. Naik dua motor ke pendopo yang di atas itu. Dan sesampainya mereka berempat di pendopo itu Wak. Oji sama si imam. Imam ikut memang. Mereka berdua sama-sama melihat ada sesosok nenek-nenek bungku. Berwajah hancur dan bau bangkai Wak. Waktu itu si Oji ini sempat lagi terselip lidah. Dia bilang ih kok bangkai. Padahal li tau di indihome ya. Mulutnya dikadang gak bisa direm-remnya. Yang untungnya waktu itu pun langsung diingatin sama imam. Tau nih dari tadi mulut ko lagi ya. Jaga-jaga lah mulut ko tuh Oji. Wih iya Wak maaf Wak maaf. Astagfirullahaladzim. Oji ini pun langsung lah memilih untuk fokus lagi. Untuk membantu kawan-kawannya nampung air itu. Dan gak lama setelah mereka berhasil menampung cukup banyak air. Baliklah mereka lagi ke vila. Singkat ceritanya lagi Wak. Sesampainya mereka di vila. Si putri itu tiba-tiba nyeletuk. Heh kok kalian semua mau bangkai ini. Dan gak lama setelah si putri ngomong itu terjadi lagi tragedi Wak. Tragedi apa? Keserupan si putri? Enggak. Enggak cuma si putri. Tragedi keserupan massal. Dari 10 orang. 2 orang langsung keserupan. 2 orang pingsan. 2 lagi lemes. Gak bisa ngapa-ngapain. Oji sama si ilham yang tau bakal kewalahan nanganin kawan-kawan ini pun. Langsung lah memutuskan Wak. Kita bawa sekarang kawan-kawan ini satu persatu untuk turun. Numpang di rumah warga. Gak bisa kita berdua aja nih Wak. Siapa tau ada warga yang bisa nyembuhkan kayak gini kan. Dan waktu itu yang sedang merasuki tubuhnya putri itu. Terus-terusan menyebutkan kalau dia meminta janin yang ada di dalam rahimnya putri. Nah sementara 5 orang lainnya terus berteriak-teriak dan melompat-lompat kesana kemari Wak. Bisa kira-kira kalian tebak mereka ini bertingkah seperti apa? Mereka beli mana nih? Seperti apa? Betul. Mereka bertingkah kayak monyet. Kayak monyet. Sampai lah akhirnya beberapa orang ini udah aman di rumah warga. Oji sama si imam ini Wak masih terus bulak-balik gitu mereka. Buat nganter kawannya satu-satu tuh Wak. Kasihan ya. Dan pas mereka lagi mau bawa si bintang Wak. Bintang ini kabur gitu loh. Sempat ketangkap istri kabur. Dan bintang malah lari sekencang mungkin ke atas tebing. Yang memang ada di sekitar pila tuh Wak. Dia lari ke atas disusul sama kawan. Woi kamu kemana? Bintang, bintang. Sadar bintang gitu. Dan terpegang sama mereka dia lari terus lari-lari ke atas. Sampailah dia di ujung tebing. Mau loncat si bintang itu Wak. Mau loncat. Untungnya sebelum dia tuh sempat loncat ketangkap sama si imam. Aduh. Udah dipegang sama imam disambut lagi sama si Oji kan. Pas mereka balik badan mau turun. Rupanya kawan cewek mereka satu lagi namanya si Her. Dia mendadak teriak isteris terus langsung pingsan. Rupanya pas udah sadar ini Her bercerita. Kalau tadi tuh barusan di mata dia, di sepenglihatannya dia. Bintang itu udah betulan loncat dari tebing Wak. Maka dia teriak pingsan. Jadi beda pula yang terjadi di dunia nyata sama apa yang nampak di matanya si Her. Akhirnya Oji sama imam ini pun berhasil bawa semua kawannya itu turun ke rumah warga. Dan gak lama kemudian datanglah abah sama uminya Febri. Bersama seorang ustad Wak. Tetapi ternyata ustad itu tuh kayak gak bisa ngebantu karena sesuatu dan lain hal lah. Akhirnya karena mereka gak enak juga sama warga setempat udah bikin ricu tengah malam ini. Mereka semua pun langsung dibawa pulang ke rumah orang tuanya Febri. Dan sesampainya di rumah orang tuanya Febri rupanya giliran si Oji yang diganggu. Pas dia mau turun motor Wak secara ajaib tali sepatunya tuh kayak terikat mati di standar motornya. Kalian bayangkan terikat mati. Akhirnya Oji ini pun jatuh lah ketibaan motor pula. Kesian kali kok Oji. Udah lah lemas kok capek bolak-balik evakuasi kawan-kawanmu. Jatuh kau ketibaan motor pula kau. Sabar ya. Kayak abis kali gitu loh energi si Oji malam ini. Dan karena udah kayak gak sanggup lagi si Oji ini buat bangun sendiri Wak. Oji pun dibopong lah masuk ke dalam rumahnya si Febri. Udah masih ada. Masih ada denger dulu. Terus ya sesampainya si Oji di dalam rumahnya si Febri. Oji mendengar suara putri yang belum berhenti meminta bunga. Bunga. Minta bunga. Minta bunga. Ingat kan kalian tadi waktu yang kejadian air terjun. Dia kan sempat bilang tolong ambilkan bunga. Nah ternyata Wak berdasarkan ceritanya si Oji. Ternyata eh ternyata putri ini tuh sebenarnya sudah berkomunikasi dengan sosok yang merasukinya. Untuk apa? Untuk menukar janinnya dengan bunga. Yang dimana bunga itu ibaratnya jadi kayak media atau jimat gitu Wak. Dan putri ini dijanjikan pekerjaannya akan berjalan lancar dengan jimat itu. Aduh anakmu itu putri. Dan gak itu aja Wak. Sementara itu di sisi rumah lainnya si Her. Her yang nengok si bintang itu lompat tuh ha. Dia masih teriak histeris. Bintang mati. Bintang luncat katanya. Padahal Wak di saat yang bersamaan si bintang sendiri tuh posisinya lagi menari tarian Asunda gitu. Masih menari dia Wak. Masih menari. Jadi semua itu belum sepenuhnya sadar. Semua itu cuma dialihkan ke rumahnya si Febri. Karena mereka gak enak sama warga di sana. Keu sekali lah Wak pokoknya malam itu rupa Febri tuh. Dan menurut kesaksian orang sekitar Wak. Katanya si Oji pun ikut kesurupan juga. Bahkan sampe butuh lima orang pintar Wak. Untuk bergantian menyembuhkan mereka semua. Iyalah rame Wak. Dan untungnya usaha orang pintar ini semua berhasil. Dan besok paginya Oji dan kawan-kawan ini tumbang. Sakit semua mereka. Bahkan putri pun Wak. Putri ini harus dibawa ke rumah sakit. Karena mengalami pendarahan. Dan juga bintang. Dibawa juga ke rumah sakit. Karena dia apa? Step. Step. Dan setelah beberapa orang ini dibawa ke rumah sakit. Oji dan kawan-kawan yang masih tinggal di rumahnya si Febri ini pun. Meminta maaf kepada orang tua Febri. Karena merasa gak bisa menjaga sikap mereka selama liburan. Di kampung orang. Dan berimbas merepotkan banyak orang juga. Mereka juga sempat kayak memberikan sesajen gitu lah Wak. Sebagai permintaan maaf. Mungkin kayak sesajen yang ditaruh dekat air terjun itu kali ya. Karena menurut warga sekitar. Sajen itu dipercaya. Dapat kayak menebus kesalahan mereka. Ya namanya lagi di kampung orang Wak ya. Percaya gak percaya ya. Hormatin aja lah kepercayaannya. Memang diyakini oleh warga sekitar. Gitu. Terus Wak gak lama setelah itu. Mereka yang tersisa di rumahnya si Febri ini pun balik lagi ke vila nih. Untuk mengambil sisa barang yang mereka tinggalkan di malam sebelumnya. Ya namanya juga udah chaos kali malam itu ya. Karena gak fokus lah mereka buat amanin barang-barang mereka. Fokus mereka tuh cuma untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka malam itu. Jadi memang malam kemarinnya mereka ditinggal-tinggalnya aja lah barang-barangnya di vila. Dan di perjalanan buat naik ke vila ini Wak. Tepat di atas bukit di jalan yang diportal sama si warga itu. Ternyata terdapat beton besar bertuliskan kawasan terlarang. Ada tulisan itu. Padahalnya semenjak mereka datang dan selama mereka liburan di sana. Gak ada satu pun dari sepuluh orang itu yang melihat tulisan merah besar berlampu tembak pula Wak. Kawasan terlarang sejelas itu. Gak ada dari mereka yang melihat kayak mungkin udah ketutup gitu lah mata mereka itu. Gak sampai disini aja Wak keanehan kembali lagi terjadi. Ternyata sesampainya mereka di vila. Kondisi vila mereka ini rapi bersih. Rapi dan bersih. Padahal jelas sekali setelah kejadian semalam. Mereka tuh ninggalin vila. Mereka tuh dalam kondisi berantakan kacobala udah macam kapal pecah Wak. Entah siapa yang bereskan barang-barang itu. Owner belum tau lagi mereka balik. Dan gak ada satupun warga yang berani mendekati vila itu. Karena kan itu kawasan terlarang. Dan usut punya usut Wak. Entah mereka ini dapat berita dari mana. Karena Oji juga gak ada cerita detailnya. Tapi mereka mendapatkan informasi bahwa sebelum mereka datang. Entah beberapa waktu sebelumnya lah ya. Ternyata ada tujuh orang yang menyewa vila itu. Dan naasnya satu orang di sana itu diketahui meninggal dunia. Karena loncat dari tebing itu. Tepat dimana si bintang mau loncat malam itu tuh Wak. Dan jasad orang ini baru ditemukan besok paginya. Dengan kondisi wajahnya yang hancur sebelah karena terimpit batu. Familiar kalian? Familiar? Betul. Sosok yang sama persis dengan yang mereka lihat di perjalanan menuju ke vila malam pertama. Yang si Oji sama beberapa kawan ini ngok. Ada laki-laki jalan muka nyancur. Dan mungkin juga penampakan itu niatnya bukan untuk nakutin mungkin Wak. Entah lebih keperingatan gak sih buat mereka? Ya gak sih? Entahlah ya. Dan ternyata juga Wak usut punya usut lagi. Lokasi vila tersebut tuh menjadi kawasan terlarang. Karena di sekitar wilayah itu terdapat suatu gunung yang dianggap keramat Wak. Dan entah kebetulan atau enggak lokasinya itu tepat. Di tempat kejadian kecelakaan penerbangan yang memang sempat terjadi di sana. Ya Allahualam sih Wak ya. Namanya juga ajal dan kehidupan tuh kan Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Tapi memang masyarakat setempat itu meyakini bahwa kawasan itu ya angker. Dan bahkan dapat membahayakan nyawa manusia. Sampai akhirnya balik lagi ke ceritanya si Oji. Oji dan kawan-kawan ini pun alhamdulillahnya bisa kembali pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan selamat. Tapi sayangnya Wak tujuh hari setelah kepulangan mereka. Mereka mendapatkan kabar duka yang datang dari keluarganya Febri. Umi berpulang. Ibunya Febri Wak. Jadilah Oji sama si Putri ini yang menjadi utusan dari geng mereka ini datang untuk melayat. Karena kawan lainnya tuh lagi enggak bisa izin kerja. Jadi keren mereka pergi lagi lah itu ke puncak ya kan. Dan FYI untuk menuju ke rumahnya Febri ini mereka harus melewati jalur pertigaan yang dimana. Kalau belok ke kanan itu ke arah menuju villa yang mereka sewa. Dan kalau belok ke kiri barulah itu ke rumah orang tuanya si Febri kan. Putri waktu itu udah wanti-wanti. Udah A ya. Enggak usah lagi ditengok villa itu. Bismillah aja. Tapi tau kalian apa yang Oji alami saat lewat pertigaan itu? Dia mendengar suara ketawa yang disusul dengan bisikan. Sini lagi. Sini lagi. Dulu nantangin. Sini lagi. Gitu. Itu yang didengar sama si Oji. Apa gak istiper? Astagfirullahaladzim. 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 Jangan lihat. Jangan lihat. Akhirnya udah gak menjauh dari pertigaan. Sampelah akhirnya di rumah atau di lokasi pemakamannya Umi. Dan setelah semua prosesi selesai. Oji dan putri ini pun langsung pamit balik lagi Wak. Dan disitu Oji mengaku. Oji sempat melihat sosok Umi. Yang tersenyum penuh cahaya. Dan mengangguk sambil bilang. Pulang. Pulang. Dan tanpa berpikir panjang. Balik langsung lah orang ini. Dan mau gak mau kan harus ngelewatin pertigaan tadi lagi ya kan. Dan tau lagi kalian apa yang dia dengar si Oji ini. Ayo. Main-main lagi. Main-main lagi. Gitu. Stipper lagi si Oji. Astagfirullahaladzim. Dia tetap berdoa. Dia tetap gas lagi tuh motornya. Sampelah mereka di rumah masing-masing dengan selamat. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke Wak jadi itu tadi kisah dari Oji. Gak kebayang sih aku. Gimana caranya bisa ngejagain banyak kali kawan yang lagi keserupan semua sekaligus pula. Kalau aku jadi Oji. Pas udah panik setengah mati aku. Siasat ya Kak Oji. Salam juga buat kawan-kawan disana. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi pengalaman horornya. Bisa langsung tulis pengalaman horor kalian. Serapi mungkin seapa adanya mungkin ke email di bawah ini. Dengan subjek kisah hororku. Juga sertakan nomor Whatsapp dan Instagram kalian. Supaya kami gampang hubungin kalian. Oke. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini. Klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Bye.